Perlu saya ingatkan, uang Pemda yang ada di bank itu masih 170 triliun rupiah. Gede sekali itu. Halo Sobat Media Indonesia, kembali lagi dalam program The Editors. Ada berita di mediaindonesia.com, Ridwan Kamil ajak belanja untuk pulihkan ekonomi. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengajak masyarakat yang mampu dan berada di kelas menengah untuk ikut memperbaiki kondisi perekonomian dengan berbelanja. Di akun Instagramnya, Ridwan Kamil menyerukan, mari belanja, belanja, belanja. Dalam ekonomi sulit ini, perdagangan turun drastis. Banyak WKM, banyak yang tutup dan PHK. Hanya adalah kelas menengah atas yang akan menjadi pahlawan dengan menggerakkan ekonomi saat ini yang minus. Untuk itu, Ridwan Kamil mengatakan, menabungnya nanti aja dulu, niat perbanyak belanja sambil menolong. Tapi bukan hidup boros atau berlebihan. Utamakan belanja di UKM dan warung kecil. Mari semangat menjadi pahlawan. Ajakan berbelanja di saat pandemi mungkin bukan hal yang mudah untuk dijalankan. Seperti berita di mediaindonesia.com, deflasi berkepanjangan pengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dalam berita itu disebutkan, deflasi yang terjadi di Indonesia dalam satu tribulan, yaitu di Juli di level 0,05%, Agustus 0,10%, dan September 0,05% menandakan pelemahan daya beli masyarakat. Bila itu terjadi berkepanjangan, ekonomi Indonesia akan sulit mencapai pertumbuhan potensialnya. Ekonomi Yusuf Rendi Manilet mengatakan, deflasi ini kan salah satu indikator ekonomi. Kalau deflasi berlangsung berkepanjangan dan didukung indikator lain seperti indeks penjualan ril juga melambat, maka dampaknya konsumsi masyarakat akan berada pada level rendah. Bagi Indonesia yang ekonominya bergantung pada konsumsi, maka ini bisa berarti pertumbuhan ekonomi akan berada di bawah level potensialnya. Pemerintah sendiri bukannya tinggal diam menghadapi melemahan daya beli masyarakat. Sejak awal pandemi Maret lalu, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sudah menggelontorkan bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak COVID-19. Untuk pelaku usaha UMKM, pemerintah juga membuat kebijakan pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Program PEN yang digulirkan pemerintah antara lain, membantu UMKM yang mengalami masalah cash flow. Ada program restrukturisasi utang, penundaan pembayaran cicilan utang karena pendapatan turun, juga subsidi bunga cicilan, dan program bunga rendah untuk pinjaman baru. Masalah seretnya belanja di masa pandemi bukan hanya terjadi di kalangan masyarakat. Pemerintah daerah yang seharusnya menjadi motor perekonomian daerah belum terdengar tajinya. Ada berita di MediIndonesia.com pada 16 Juli 2020. Berita itu menunjukkan bahwa masih ada uang senilai Rp170 triliun yang menganggur di bank. Berita itu berisi kegusaran Presiden Joko Widodo tentang serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD semester 1 2020. Perlu saya ingatkan uang Pemda yang ada di bank itu masih Rp170 triliun. Gede sekali itu. Saya sekarang cek harian. Kementerian saya cek harian. Berapa realisasinya ketahuan semua? Kata Jokowi. Hingga bulan Oktober atau memasuki triwulan 4 tahun ini, masalah penyerapan anggaran daerah ternyata belum juga maksimal. Di bulan Juli, dana APBD yang mengendap mencapai Rp170 triliun. Nah di Oktober ini, dananya kok malah nambah? Tak tanggung-tanggung mencapai Rp252,78 triliun. Naiknya Rp80 triliun lebih dalam 3 bulan. Padahal Pemda sudah ditegor sama Presiden. Tidak heran, Menteri Dalam Negeri jadinya ikutan marah juga. Ini disimpan untuk dapat bunganya dan tidak beredar di masyarakat. Bank mungkin terafiliasi pada mungkin pengusaha tertentu yang mampu. Saya nggak ngerti, kata Tito. Sengkarut masalah belanja pemerintah daerah belum bisa diharapkan menjadi pendorong penggerak perekonomian nasional yang tengah lesu. Untuk itulah mengapa masyarakat kelas menengah yang tengah mengerem konsumsi, diajak untuk menjadi motor penggerak perekonomian untuk berbelanja kembali. Alasannya sederhana. Ekonomi Indonesia selama 5 tahun berturut-turut bisa bertahan tumbuh 5 persen di saat negara-negara tetangga turun pertumbuhannya. Tidak lain dan tidak bukan itu terjadi karena konsumsi masyarakat. Konsumsinya lebih dari 56 persen dari total produksi domestik bruto atau pertumbuhan ekonomi sendiri itu. Belanja pemerintah juga turut menjadi pendorong perekonomian. Tapi besarannya tidak sampai 50 persen. Berbelanja, utamanya produk dalam negeri bukan hanya membuat para penjual yang mendapatkan penghasilan. Melainkan terus memutar roda perekonomian yang memberikan dampak lebih besar. Pandemi ini memang membuat segala sesuatunya menjadi tidak pasti. Tapi di tengah ketidakpastian itu ada satu yang pasti konsumsi akan membangkitkan ekonomi.